Kalo kamu nolak, tutup Kalo kamu terima, ambil cincinnya Aku mau terus sama kamu ya Tapi kan kamu tau kita udah gak ada hubungan apa-apa kemarin Dalam suatu hubungan, pasti membutuhkan sebuah kepastian untuk berjalan ke depan bersama Sudah hampir 6 bulan ini, saya menjalin kisah dengan wanita yang menjadi pasangan hidup saya saat ini Menyerang hari bahagia saya dengannya, masalah malah muncul dan menjadi pemerang dalam hubungan kami Dan hari ini, saya Asep Rosirin Ingin meminta kepastian dan jawaban untuk kelanjutan hubungan ini Di episode kali ini, saya sudah berjanji bertemu dengan pelamar kami yang bernama Asep di sekitar alur-alur kota Garut Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan saya ditelepon, ternyata Asep ini sedang berada di satu lokasi lain Menengar kabar tersebut, saya langsung bergegas menuju lokasi di mana Asep berada Dan tidak begitu lama saya tiba-tiba sampai di lokasi tersebut, saya melihat Asep hanya seorang diri Saya berharap tidak terjadi sesuatu dengan dia pada saat itu Sep! Ini Asep dari pelamar, seru ya tempatnya Tapi saya agak kaget sih, tadi kita jenjen di alun-alun tiba-tiba Jadi di sini kenapa? Ya sih Nges, dua hari kemarin dia sudah putusin buat Kita introspeksi diri, buat jangan dekatin dulu Ini saya agak bingung jadinya sama Nita kan, ada masalah Jadi kalau boleh bicara kronologis deh, kalian berantem? Udah lama berantemnya? Hampir dua mingguan, dua minggu Kita lost contact disitu Sama sekali ada komunikasi? Ada komunikasi, cuma saya harus nanya ke dia, saya harus BBM Tapi di tiap BBM itu, dia sering ya awalnya baik-baik Akhirnya ntar aduh argumen lagi, aduh argumen lagi Ya mungkin dari situ dia ngerasa, ngerasa udah jengah, udah capek kali Aduh hari kemarin dia mau disini buat introspeksi lah Itu yang ngomong itu dia apa? Paham siapa? Dia Dia Kalau boleh tau masalahnya apa sih? Ada salah paham Terus kita, ya aduh argumen, akhirnya emosi, saling emosi Ya dari omongan aku kayaknya ada yang salah paham Dia hanya gak keterima, ya aku keceplosan buat ngomong yang gak pantas lah Tapi, ya kita gak tau kalau misalkan kita gak dicoba aja udah kan, kita gak tau Kita anggap ini sebagai momentum saling memaafkan kalian Kita bikin sesuatu yang ekstra ordinary, romantis, ya kan Perempuan suka dikasih kejutan, suka dikasih sesuatu yang tidak biasa Kita bikin yang biasa kali ini Sep, dia tempat yang bagus buat kalian Di mana? Kita coba Di mana? Nah, ikut saya yuk Ayo Semangat, sep! Jujur, nervous, pasti Belum acara juga, saya udah nervous Kenapa? Saya suruh tahan dulu biar nanti sekarang mau istirahat dulu juga kan Tapi masih sayang teh tetap pengen melamar kan Sampai jumpa